Nah, ini kan laundry syariah ini lagi banyak dipakai sama teman-teman pengusaha laundry yang memang sedang menerapkan basis laundry, laundry berbasis syariah gitu. Nah, laundry berbasis syariah itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Bersih itu pasti suci apa tidak? Tidak. Bersih tidak. Tidak. Suci itu pasti bersih apa tidak? Suci pasti bersih. Pasti bersih itu kan yang kemarin jawab kan. Belum tentu juga. Karena bisa jadi standar bersihnya dia itu bertentangan dengan alat kesucian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dengan saya di podcast Laundry Pesantren, channel Youtube Laundry Pesantren, channel yang khusus membahas tentang permasalahan laundry di pesantren. Hari ini masih di suasana Ramadan, hari ke-25 Ramadan. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kemenangan, hari raya Idul Fitri, 1445 Hijriah ya. Nah, siang hari ini saya sudah kedatangan salah satu narasumber, beliau seorang founder dan CEO dari Laundry Pesantren, itu Bapak Hulid Anwar Hidayat. Assalamualaikum Pak Hulid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum ada yang bocor. Alhamdulillah. Enggak lah. Ya, 5 hari lagi atau 4 hari lagi kita insyaAllah merayakan kemenangan ya Pak di hari raya Idul Fitri. Satu insyaAllah. Nah, siang hari ini saya mau ngulik nih Pak. Ngulik ceritanya nih Pak. Mau tanya-tanya tentang laundry syariah. Nah, ini kan laundry syariah ini lagi banyak dipakai sama teman-teman pengusaha laundry yang memang sedang menerapkan basis laundry, laundry berbasis syariah gitu. Nah, laundry berbasis syariah itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Iya. Yang pertama, sebetulnya tidak ada istilah laundry syariah itu di dalam literasi tentang toharo ataupun dalam hal yang sifatnya itu menjadi sebuah hukum gitu ya. Ada pun kemudian ada teman-teman yang menggunakan kata syariah di belakang laundry-nya itu mungkin motivasi dia untuk bisa komitmen terhadap ketentuan dan mekanisme cara pembersihan berdasarkan ketentuan syariah. Nah, syariah sendiri itu apa sih Pak? Iya, makanya kalau bicaranya syariah itu sendiri kan kalau kita tarik nih secara garis besar ya bahwa Allah itu menurunkan syariah itu khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW dan secara garis besar dan secara garis besar bahwa pedomannya adalah Al-Quran karena Al-Quran itu sendiri kan terdiri dari tiga pembahasan ya ada pembahasan akidah sepertiganya sepertiganya lagi ada pembahasan syariah dan sisanya adalah kisah-kisah orang terdahulu maka pedoman yang global itu kemudian diturunkan dalam bentuk sunnah yang diimplementasikan oleh Rasulullah SAW dengan semua perbuatan ketetapan dan perkataannya nah itulah yang kemudian dari situ menjadi sumber hukum jadi kalau bicaranya sumber hukum yang disepakati oleh para ulama itu ada empat ada Al-Quran ada sunnah ada kias ada ijma ijma para ulama nah sumber sumber hukum ini yang kemudian nantinya akan melahirkan sebuah produk namanya fikih nah di dalam fikih itu sendiri cara untuk mendapatkan produk hukum itu itu didapatkan melalui metodologi yang disebut usul fik nah resumenya ada disebut kua idul fik jadi sebetulnya cabang-cabangnya juga besar dan banyak makanya kalau bicaranya tentang syariah itu sendiri luas banget cakupannya nah cuma yang harus digarisbawahi mungkin teman-teman barangkali yang sudah mengklaim laundry-nya itu syariah yang saya perhatikan itu masih pada konotasi hanya proses cuci-mencuci-nya saja berarti label laundry syariah itu kurang tepat mungkin ya Pak atau mungkin ada istilah lain yang memang lebih tepat sebetulnya sah-sah saja orang mengklaim bahwa oh ini laundry syariah gitu ya berdasarkan ketentuan syariah tapi indikator terus kemudian hal-hal yang di dalamnya itu apakah bersifat menyeluruh atau hanya sebetulnya baru parsial saja oh ternyata yang disesuaikan dengan syariahnya hanya proses cuci-mencucinya saja padahal kan kalau bicaranya laundry cakupannya sangat luas tidak hanya sekedar prosesnya ada disitu bahan bakunya ada disitu juga transaksinya atau pengelolaan manajerial manajemennya adakah unsur kedoliman di dalamnya misalkan mempekerjakan anak di bawah umur gitu ya atau ada gaji yang tidak tertunaikan dan lain sebagainya nah hal-hal yang seperti itu juga bagian dari ketentuan syariah yang harus dikawal jadi yang sebetulnya harus diluruskan itu tidak hanya sekedar satu bagian saja yang dikategorikan syariah itu jadi memang banyak parsial banyak bagian-bagian yang saya tahu kan syariah itu kan lebih lebih dominan atau lebih dikenal orang itu kan lebih kepada bidang ekonomi ya ekonomi syariah nah itu untuk laundry syariah sendiri sebenarnya apa apa aja nih Pak yang harus diperhatikan kalau misalkan memang saya punya laundry mau berbasis syariah gitu ya kalau saya coba membuat resumenya di buku ini ya di buku resolusi revolusi laundry pesantren itu ada apa ada tiga prinsip hak tiga hak prinsip laundry saya tidak menyebutkan itu laundry syariah di buku ini tidak ada istilah laundry syariah sebetulnya cuma tiga prinsip hak ini setidaknya mewakili kalau misalkan kita mau memegang teguh pada prinsip syariah di dalam proses menjalankan bisnis laundry ini hak yang pertama itu halal transaksinya jadi sebelum proses itu ketika ada transaksi di depan baik itu di outlet atau di hadapan kasir atau admin ada buyer ada customer dan juga ada penyedia jasa nah maka penting bagi kita bagaimana kemudian memastikan setiap transaksinya itu sudah betul-betul halal yang kedua bahan bakunya transaksi halal itu seperti apa ya setidaknya memenuhi lima unsur lah ya yang pertama kalau saya coba bedah di buku ini yang pertama pastinya produknya harus halal juga yang dijual kan jasanya sudah pasti halal karena ini kan sebetulnya ketentuan muamalah ya muamalah syariah jadi muamalah syariah itu yang pasti dipastikan produk yang dijual itu harus halal jangan barang haram kita jual pasti juga transaksinya juga masuk kategori haram nah yang kedua dipastikan kepemilikannya kepemilikannya jangan sampai nanti dia klaim oh ini mobil saya jual ya padahal ternyata mobil orang gitu jadi dipastikan kalau nyuci barang pakaian orang dicuciin yang bajunya nyuri gitu tuh gimana iya artinya gini bahwa misalkan ini punya punya customer A terus dikasihkan ke customer B kan juga gak boleh oh iya iya kan kayak gitu logika di analogi di laundry ya kalau yang mungkin di luaran sana ketika ada tanah dijual dia jual aja dikasih kontaknya terus kemudian kita jual gitu ya nah itu kan transaksi yang juga barangnya bukan kepemilikan dia seandainya kepemilikan orang lain gak ada masalah kalau kemudian kita diamanahkan untuk menjualnya gak ada masalah nah yang ketiga pastikan bahwa tidak ada unsur spekulasi dalam hal ini unsur judi kalau bahasa Fikih Muhammad malahnya ada maisir disitu kalau di laundry itu unsur judi itu seperti apa Pak? unsur judi di dalam laundry gambling ya artinya gambling itu gini tidak ada kejelasan ini harganya berapa kayak gini nih jadi misalkan dia gak menyunculkan harga layanannya di awal nah itu makanya saya sebetulnya kayak misalkan dulu ada ada orang cuci karpet ya tiba-tiba nanti harganya ya belakangan nah itu sebetulnya masuk ke dalam unsur gambling disitu jangan sampai jadi tidak boleh ya harus clear makanya nanti di poin tiga ini unsur maisir ya judi nah di keempat itu ada transparansi nah artinya bahwa ya harus jelas price listnya harus di muka jadi kalau misalkan kita mau belanja barang A ya harganya berapa barangnya yang mana jadi harus jelas jadi kalau saya analogikan di dalam di dalam kitab-kitab klasik itu seperti transaksi yang waktu itu saya sampaikan ke Pak Wahyu misalkan Pak Wahyu punya kebun durian gitu ya terus kemudian saya transaksi dalam kondisi kebun duriannya itu belum berbuah dalam posisi masih baru bunga atau kembang-kembangnya saja Pak Wahyu saya beli kebunnya ini ada 10 pohon batang durian dengan harga sekian tapi kemudian tiba-tiba ada gempa atau ada angin yang akhirnya rontok yang rugi siapa yang rugi yang bayar nah unsur-unsur seperti itu setidaknya harus diminimalisir dan se-yoginya tidak ada ya kalau mau transaksi yang minimal pastikan dulu buahnya ada berapa nih walaupun misalkan belum matang tapi sudah ada wujud buahnya nah gitu kan sama seperti tadi misalkan mau cuci karpet harganya berapa aduh nanti ya belum bisa diperkirakan soalnya belum diukur biasanya kan yang kayak gitu karpet, sofa terus kayak misalkan treatment pakaian khusus yang memang dia membutuhkan treatment khusus itu tidak mungkin kayak beberapa laundry itu memang tidak menentukan harga di awal padahal itu harus clear di awal makanya beberapa teman-teman yang agak kesulitan untuk menentukan harga cuci karpet per meter karena lokasi outletnya juga terbatas ya untuk menggelar itu ya simpelnya mending ditimbang di kilo saja lebih mudah gitu ya gitu jadi poin pertama tadi barangnya harus halal kepemilikannya harus jelas terus kemudian tidak ada maisir unsur gambling dan judi disitu dan yang keempat ada transparansi makanya press list itu penting di awal harus diperlihatkan ke customer ketika customer sudah melihat berarti sudah menyetujui harga termasuk kondisi barang ini ada robek ada ini jadi kalau untuk itu dua-duanya juga punya kewajiban untuk menerangkan jangan sampai nanti gara-gara sebetulnya ini kancingnya sudah lepas tapi claimnya belum claimnya ternyata ini rusaknya di laundry padahal itu rusak dari awal jadi baik pihak laundry-nya maupun customer-nya juga harus sama-sama kalau misalkan dari laundry-nya dalam kondisi yang tadi seperti itu laundry-nya itu tidak tidak apa ya bahasanya tidak tidak fokus memperhatikan itu akhirnya itu lolos nah tapi kan misalkan kayak ada berapa memang kayak ada oknum yang lebih tebil yang memang memanfaatkan situasi seperti itu itu kan kalau itu kan bukan kesalahan dari laundry pak misalkan kalau si laundry sudah menjalankan dengan si standar laundry syariah itu itu transaksinya jadi gimana yang pertama kewajiban kita adalah menjalankan ketentuan artinya konsekuensi dari ketentuan itu ya kita tentu akan banyak akhirnya yang harus diperiksa nah seandainya ternyata lolos itu berarti masuk ke dalam kelalaian kita ya seandainya kemudian si customer yang punya niat memanfaatkan situasi dan kondisi ya posisi dia yang salah dalam hal ini bergerosa itu urusannya dia kita tidak masuk ke ranah wilayah itu sehingga yang kita pertanggung jawabkan adalah transaksi pada saat kita terima itu dan yang terakhir pastikan bahwa setiap transaksinya itu harus ridho birido harus sama-sama ikhlas ketika misalkan oh iya saya nyuci harganya 10 ribu per kilo saya nyuci 5 kilo 50 ribu ya sudah saya bayarkan jasanya terus kemudian barang yang sudah di treatment ya dikembalikan dalam bentuk yang memang sesuai dengan keinginannya artinya sama-sama ridho nah ini yang harus diantisipasi oleh teman-teman pengusaha laundry barangkali ketika ada customer yang kadang ada aja yang komplain terhadap layanan dan lain sebagainya harganya terlalu mahal misalkan atau ternyata di dalamnya terdapat hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari sisi layanan dijanjikan sekian hari ternyata lewat atau delay gimana caranya si customer itu juga pulang artinya membawa barangnya dengan ikhlas gitu ridho ya ya kitanya yang kemudian harus satu berarti commitment untuk tetap waktu yang kedua ketika terjadi seperti itu evaluasi dan yang ketiga ya gimana caranya supaya kasih kompensasi terhadap si customer-nya atau misalkan kan misalkan kita juga sering ya customer tidak diberikan nota transaksi gratis konsekuensi commitment pada konsekuensi atau misalkan delay terjadi keterlambatan dari pihak penyedia jasa diskon 50% bisa saja jadi sah-sah saja itu biar sama-sama ridho biar sama-sama ridho jadi kita carinya sama-sama ridho makanya dihadapi setiap customer itu baik yang komplain maupun yang tidak komplain dalam penuh rasa untuk gimana caranya bisa memberikan layanan yang maksimal jadi kalau bahasa ini nyama win-win solusi win-win solusi gitu nah berarti tadi itu baru dari yang pertama jadi lebih cocok tuh kayak laundry halal mungkin Pak ya jadi kan tadi dari halal transaksinya terus ada halal tadi apa lagi ya bahan cucinya bahan cucinya dan prosesnya dan proses oke dibanding laundry syariah berarti lebih cocok laundry halal laundry halal sebetulnya gini jadi kalau bicaranya ini spektrumnya pikir muamalah muamalah syariah ya semua proses yang terjadi itu sebetulnya tanpa harus mengembel-ngembelkan kata syariah di belakang sebetulnya ya yang penting kitanya yang menjalankan gitu sekarang gini solat ada gak solat syariah kan gak atau misalkan haji syariah sama haji yang gak syariah gitu ya ya sudah haji ya begitu gitu jadi jangan membuat kooptasi-kooptasi yang lebih mempersempit karena di dalam kuwait fikhia itu sendiri ada istilah yang al-aslu fil asya al-ibahah tapi dalam satu kesempatan ada juga al-aslu fil asya haram jadi asal segala sesuatu itu sebetulnya mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya nah yang satu koedah sendiri ini al-aslu fil asya haram asal segala sesuatu itu haram hukumnya sampai ada dalil yang membolehkannya nah dua koedah ini ini diterapkan di dalam dua unsur yang berbeda yang satu koedah yang tadi al-aslu fil asya al-ibahah itu diterapkan dalam konteks muamalah jadi kalau misalkan dalam transaksi dalam jual beli dalam keseharian kita itu semua hukum itu boleh semuanya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan mengambil barang punya orang haram gak haram karena ada dalilnya eh ini punya siapa ya saya ambil berarti jatuhnya apa namanya lukotoh barang temuan ambil saja dulu gitu loh nah itu kaedah yang masuk ke dalam fikir apa dalam kaedah muamalah transaksi atau hubungan nah yang kaedah satunya lagi itu diterapkan dalam fikir ibadah jadi segala sesuatu itu tidak boleh sampai kemudian ada yang membolehkan gitu jadi jangan ditambah-tambahin dulu gitu kan kadang kita suka nambah-nambahin persoalannya yang tidak ada dari sananya kadang ditambah-tambahin nah itu yang harus harus kita jelas disitu kedudukannya gitu jadi kalau di dalam muamalah sebetulnya lebih fleksibel lebih leluasa sekali makanya kalau misalkan kita mengerucutkan pada oh ini laundry-nya syariah ini enggak syariah nanti semuanya akan sempit jadinya nah itu kalau misalkan kita menggunakan saya punya laundry menggunakan laundry syariah itu kan justru akan mempersempit pasar sebenarnya pak nanti kayak misalkan customer-mon market customer-customan yang non-muslim itu kan jadi mungkin ah agak ragu atau gimana atau justru dia malah balik menambah kepercayaan jangan salah justru sebetulnya beberapa teman-teman yang non-muslim itu banyak juga yang respect terhadap dengan standar kesucian ajaran islam itu istilahnya begini kalau orang muslim itu satu hari sholat lima waktu belum sholat sunahnya anggap dia bersuci berwudu berapa kali dalam mempersihkan kesucian aja dia akan banyak sekali apa namanya poin-poin yang harus dilewati jadi bisa jadi itu menjadi satu daya tawar tersendiri satu satu sisi tadi khawatiran yang memang berlebihan dari orang-orang yang dia tidak suka terhadap islam misalnya maka dari itu kalau saya sih sebetulnya tanpa harus apa ya itu gak boleh laundry syariah gak apa-apa itu hak dia untuk menggunakan laundry syariah itu cuma ini yang barangkali karena ketentuan dari pemerintah juga kan sebetulnya tidak ada laundry syariah dan sebagainya ya walaupun Departemen Agama dalam hal ini sedang sedang aktif-aktifnya untuk memberikan sertifikasi halal terhadap UKM-UKM yang hari ini ada itu walaupun saat ini yang paling banyak dia masih di makanan dan minuman ya itu kalau untuk laundry setahu saya belum banyak ada tapi sejauh ini saya belum mendapati jadi kalau misalkan saya dapati teman-teman yang menggunakan laundry syariah itu hanya sebatas klaimnya dia makanya kalau ditanya berdasar indikatornya apa nah ini balik lagi nanti ke proses nih ya itu mungkin dari teman-teman pengusaha laundry kalau misalkan sudah ada yang pernah tersertifikasi laundry nyala boleh ditulis di komen ya yang di cek sama BPJPH BPJPH sama Majusulama Indonesia juga apa sih yang di cek itu karena sampai saat ini kita belum tahu ada laundry sudah tersertifikasi saya secara pribadi belum walaupun waktu itu kan kita juga pernah ditawari sebetulnya untuk dilakukan proses laundry halal itu tapi ya tadi unsurnya kan tidak sesederhana kemudian kita apa sih laundry syariah itu ya sudah kita berdasarkan proses cuci-mencucinya berdasarkan kaedah hukum Viki nanti kan sebetulnya perdebatan lagi di situ Viki yang mana nih yang dipakai gitu kan jadi banyak hal yang akhirnya harus kita diberkaitan dengan karya itu sendiri nah itu tadi yang baru satu hal dari halal transaksi halal transaksi yang kedua halal tadi apa bahan mencuci karena nah ini sudah masuk ke prosesi sebetulnya ya walaupun ini kan persiapan dulu jadi kenapa saya masukkan unsur kedua ini adalah halal dari sisi bahan bakunya karena memang tidak semua bahan baku dalam hal ini chemical laundry itu aman ya dari sisi kehalalannya anggaplah satu misalkan sekarang kita bicara ini dulu bahan cuci yang reguler itu apa aja sih kalau di laundry ada sabun atau deterjen sebagai pembersihnya softener sebagai pelembutnya atau parfumnya nah selebihnya ada yang mau pakai powder ada yang mau pakai liquid jenisnya itu silahkan atau misalkan ada treatment antinoda dan sebagainya itu kan turunannya nah yang harus dipastikan kenapa saya harus memastikan setiap bahan itu harus halal karena memang ada beberapa bahan di dalam instrumen formulasi itu anggaplah misalkan sekarang kita ambil softener ya softener itu di dalam bahannya itu salah satu bahannya itu sebetulnya dia membutuhkan lemak nah lemak itu berfungsi ya tadi buat melembutkan ya lemak itu hanya dipakai di softener atau dipakai di di softener ada lemak di situ unsur lemak nah unsur lemak yang terdapat di softener ini kan sebetulnya ada dua lemak pilihannya ada lemak nabati ada lemak hewani nah kalau lemak nabati biasanya dia diambil dari coconut oil nah persoalannya ketika dia menggunakan lemak yang dari hewan itu nah lemak hewani ini biasanya ada unsur B1 atau B2 nya itu yang menjadikan ketidakhalalannya sebetulnya kan kan kita sama-sama tahu hukumnya B1 B2 itu seperti apa ya artinya kalau kita mencucinya dengan bahan yang tidak halal ya gimana mau diproses dihalalkan artinya gimana kita bisa yakin kalau kemudian prosesnya bisa sampai suci gitu sekarang kita mau membersihkan tidak hanya sekedar membersihkan tapi juga mensucikan kalau misalkan kita tidak tahu Pak dari bahan baku deterjen yang kita gunakan itu misalkan tidak ada label halalnya gitu bagaimana kita memastikan supaya misalkan ini tapinya laundry kita lagi berusaha untuk menjalankan laundry sesuai syariah atau kaedah yang halal itu ya tapi kembali lagi kita gak tahu nih produksinya seperti apa terus bahan bakunya dia menggunakan lemak hewan atau lemak nabati itu kan kita gak tahu Pak nah itu bagaimana cara manusia saat ini jadi begini Pak Wahyu seseorang itu tertaklif tertaklif itu terkena hukum syariah itu pada saat dia dalam kondisi normal dalam kondisi dia punya akal mumayis mumayis itu sudah dewasa dalam posisi yang memang dia sudah paham tentang ilmunya jadi kalau orang yang tidak tahu karena ketidaktahuannya dia tidak terhukumi artinya sampai dia betul-betul tahu bahwa kalau ini itu adalah tidak halal nih produknya gitu termasuk juga berarti kalau misalkan secara otomatis kita juga akan mencari tahu ya sebenarnya misalkan saya ini pengennya basisnya laundry halal berarti otomatis semuanya juga oh ini laundrynya transasinya harus halal apa enggak berarti bahan bakunya halal apa enggak kalau misalkan ini berarti juga otomatis yaudah jalanannya penting gitu ya jadi jadi selama kita ikhtiar selama kita ikhtiar kita sebetulnya terhukumi ya kita masih mencari gitu atas ketidaktahuan kita itu dimaafkan kecuali kita udah tahu ayolah enggak ada masalah udah pakai aja yang penting kan murah jadi kalau sudah pada posisi itu kan kembali lagi hukumnya itu pada saat kondisinya normal nah maka sebisa mungkin kita menghindari kalau kalau yang si produknya tersebut sendiri banyak gak sih pak produk-produk deterjen yang sudah tersertifikasi halal sebetulnya di toko retail barangkali sekarang juga sudah banyak ya yang menggunakan yang sudah terlabel sertifikasi halal baik itu dari MUI Majelis Ulama Indonesia maupun dari Departemen Agama terlepas nanti lah kok ini kayaknya produknya tidak meyakinkan itu bukan urusan kita makanya beberapa produk yang sudah ada sertifikasi halalnya ya udah kita anggap bahwa itu sudah halal nah kemudian gimana dengan sabun-sabun curah lainnya yang belum tersertifikasi halal ya ini yang harus dipastikan jadi kalau bisa pastikan makanya kalau saya bikin tips di video sebelumnya itu ada tips gimana cara mencari chemical laundry yang aman gitu ya satu cari yang high konsentrat yang kedua pastikan yang biodegradable surfaktan ya artinya kan kita nih skala laundry sudah skala industri nih kita buang limba setidaknya ya kita bertanggung jawab atas pencemaran lingkungannya makanya kemudian deterjennya harus diramah lingkungankan yang ketiga pastikan sudah halal sertifikasi sehingga memenuhi unsur tadi kita juga nyaman dalam menggunakan deterjen itu gitu jadi ini mencakup keseluruhan ya baik itu deterjen softener parfum ataupun apapun itu bentuknya itu intinya bagaimana kita memastikan bahwa bahan baku chemical-nya atau bahan baku pembersihnya itu sudah halal gitu oke nah tadi disinggung juga masalah parfum kan ada tiga pak ya ada deterjen ada softener juga ada parfum nah jadi teman-teman saya di pesantren banyak yang nanya nih pak pak kalau misalkan kita ini kan kita kalau di pesantren otomatis laundry-nya itu harus halal pak karena ini berkaitan dengan pakaian santring digunakan untuk beribadah nah sementara kalau misalkan oke kita sudah pastikan nih deterjenya halal softener-nya kita pakai yang lemaknya lemak nabati itu sudah pasti halal juga nah untuk parfum parfum itu kan bahannya ada etanol ada alkohol kayak gitu kan nah mereka kadang menanyakan kan Ustad ini ada kandungan alkoholnya gitu kan ini halal enggak ini ini kan gimana gitu ya hukumnya gitu ya gimana itu Ustad yang pertama gini kita harus bisa bedakan ada komer ada alkohol tidak setiap alkohol itu sebetulnya jadi komer ini harus harus kita garis bawahi dulu nih supaya nanti kita paradigma berpikirnya jangan semua kemudian di generalisir semua kan bahannya komer itu banyak banyak bahan ada yang dari buah-buahan dipermentasi ada yang dari beras makan bahkan ya dipermentasi dari ciu atau apa gitu nah ini yang kemudian ketika dikonsumsi menjadi muskir jadi memabukan ya maka ketika ketika dia memabukan status haramnya itu disitu nah ada pun kemudian alkohol itu bagian dari yang menjadikan si komer ini bisa jadi pengambilannya juga dari alkohol itu nah alkohol ini kan sebetulnya gini pencampuran iya artinya artinya kalau diminum langsung kayak gitu juga mabuk bukan cuma bukan cuma mabuk ini ya tapi mabuk ya mati karena ini bensin ini kan sebetulnya unsurnya alkohol metanol etanol bensin spiritus itu satu satu unsur sama saja jadi kalau orang minum bukan cuma mabuk oleng tapi cuma mabuk mati gitu itu meracuni diri sendiri nah dan bahan ini yang digunakan untuk laundry itu kan sebetulnya hanya sebatas untuk pengantar jadi kalau misalkan teman-teman cek ini alkohol tuangkan di atas permukaan piring atau permukaan datar lah ya nanti sebetulnya kita tinggal tunggu aja dia tuh hilang nanti dia juga akan hilang karena sifatnya menguap karena sifatnya udara dia menguap nah posisi alkohol di dalam parfum itu atau metanol di dalam parfum itu itu sebetulnya hanya pengantar saja kalau maksimalkan kerja si parfum jadi ketika ini nih ini formulasi nih gak apa-apa sih jadi jadi parfum itu kan sebetulnya bahannya ada bahan utama yang pasti biangnya yang kedua bisa kita pakai metanol atau etanol atau membuat bahan campurannya iya buat pengantarnya oh pengantarnya nah yang ketiga itu ada ada PG atau fiksatif untuk penguatnya artinya ketika disemprotkan parfum itu maka dia nempel ke sini nah si si etanol atau metanol atau alkohol itu sebetulnya menguap selebihnya parfum biang yang nempel di sini dan kemudian diikat dengan PG atau fiksatif tadi jadi dia gak gak ada lagi di sini jadi sebenarnya sah-sah saja penggunaan parfum artinya tidak tidak menginikan kehalalan nah ini kadang makanya kemudian kita kan harus harus bicara itu harus seimbang antara teori dengan praktek nah artinya bahwa memang di dalam kitab-kitab literasi itu mungkin dibilaskan bahwa oh alkohol itu haram gitu karena masuk ke dalam jenis homer gitu ya nah ini alkohol yang mana yang kemudian dimaksud di dalam konteks itu jangan sampai kemudian kita salah memahami gitu jadi kalau ya kalau mau dicoba disimpan aja di atas permukaan tangan dia nanti kan hilang juga dalam kondisi itu gitu jadi sebetulnya gak ada masalah karena tidak dikonsumsi juga seandainya kemudian ini haram kan sebetulnya konsumsi jadi selama tidak dikonsumsi parfumnya selama tidak diminum aman-aman jadi kan sebetulnya poinnya itu di poin muskir itu yang memabukkan kalau gak memabukkan ya gak masalah nah selain yang tiga tadi itu Pak yang lainnya ada gak yang bisa terindikasi non halal itu selain dari selain dari tadi kan cuma dari tiga darjah itu dari deterjen softener sama parfum itu ada gak kayak deterjen-deterjen atau bahan-bahan pembantu lain memang itu harus kita hati-hati kayak misalkan ya mama kayak misalkan sikat nah itu kan ada juga yang pakai bulu bapak oh iya terus yang lainnya itu mungkin ya nah itu juga harus cermat artinya bahwa kawan-kawan teman-teman laundry trainer yang mengidentikan laundry syariah pada laundrynya ya tadi harus pinter-pinter untuk menseleksi ya melakukan selektif terhadap ya tadi tidak hanya sekedar prosesnya saya bilang tadi ya nanti ini kita bicara proses nih ini kita masih bicara tentang bahan tadi kita bicara tentang transaksi terus bicara tentang bahan terus nanti kita akan bicara tentang prosesnya nah di dalam di dalam peredarannya ya termasuk sikat buru babi juga ada nah itu yang kemudian juga setidaknya dihindari lah untuk bisa memaksimalkan kalau kita memang konsisten pada kata syariah itu sendiri oke nah sekarang masuk ke poin ketiga poin ketiga ke proses jadi transaksi sudah bahan 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 apa bahan mencuci bahan baku mencuci sekarang dari prosesnya yang halal itu seperti apa gitu dan kenapa kenapa itu halalnya itu dari mananya gitu kita melihatnya jadi kalau misalkan saya suka tanya ya kalau ngelondri itu kan pengennya bersih saya kemarin tanya ke Pak Wahyu bersih itu apakah sudah otomatis suci tidak terus kemudian suci itu apakah secara otomatis bersih tidak juga kemarin saya jawabnya kemarin Pak Wahyu jawabnya ternyata tidak gimana penjelasannya karena memang punya indikator masing-masing punya indikator masing-masing nah kalau misalkan bicaranya tentang bersih itu pasti suci apa tidak tidak bersih tidak tidak suci itu pasti bersih apa tidak suci pasti bersih pasti bersih itu kan yang kemarin jawab kan belum tentu juga karena bisa jadi standar bersihnya dia itu bertentangan dengan alat alat kesucian contoh misalkan kalau di dalam karpet unsur debu yang terdapat di dalam karpet itu kira-kira itu ketika sudah sudah beres ini packing ternyata debunya masih ada itu sudah bersih apa belum belum karena indikator debunya masih ada disitu sementara di dalam proses pencucian itu ada salah satu media untuk dikategorikan laundry itu suci harus menggunakan salah satu unsur debu nah artinya kayak tayamum kayak misalkan untuk membersihkan najismu golado yang terkena nah itu kan berarti kan standarnya memang beda jadi tidak bisa dikategorikan secara otomatis bersih atau secara otomatis suci gitu ya oke nah saya coba menggarisbawahi dari definisinya dulu bersih itu di dalam bahasa Arab itu nadofah 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 makanya ada nadif laundry gitu ya nadif laundry bersih nah orangnya itu disebut nadif makanya ada hadis yang bukan hadis sebetulnya ini yang masyur ya anadofah minal iman kebersihan itu bagian dari iman walaupun secara hadis ini juga banyak yang mempertentangkan statusnya nah yang hadis yang satunya lagi yang sohih itu ada namanya asy at-tahur syatrul iman at-tahur itu suci makanya beda tadi bersih itu nadif suci itu tohur at-tahur syatrul iman hadisnya kan agak senada sebetulnya ya nah cuma memang harus dibedakan bahwa ada bersih ada suci makanya ini tadi saya pertanyakan dulu bersih otomatis suci atau tidak suci otomatis bersih atau tidak nah saya selalu mengatakan bahwa ini tidak karena ini dua ranah yang agak sedikit berbeda sebetulnya nah ketika kita bicaranya tentang kebersihan itu tidak cukup hanya sekedar membersihkan objek makanya kalau bicara tentang saya kemarin analogikan ini adalah anjing ya saya cuci dia saya mandiin saya bedakin bahkan ya ada salon ada salon bersih gak bersih suci gak enggak enggak makanya suci ini itu sebetulnya beda variabelnya dengan bersih oke jadi gak bisa disamakan ya jadi dari situ dulu intinya adalah beda nah yang kedua adalah kalau misalkan kita bicaranya tentang pembahasan fikih fikih itu ada yang usul usul itu yang pokok ya sholat lima waktu itu pokok oh kenapa karena memang sudah ada ketetapannya jelas jelas atau misalkan wudhu sebelum sholat itu apa wajib harus bersih dari hadas dulu tapi kemudian kaifiahnya gimana tata caranya gimana mulainya gimana prosesnya nah itu sebetulnya masuk ke ranah furu'iyah artinya pembahasan para ulama banyak di situ jadi kalau kita mengklaim lonri kita lonri syariah berdasarkan prosesnya ini juga harus ditanyakan karena kalau di dalam fikih itu ada 4 madhab yang memang masyur madhab yang mana ada imam abu hanifah imam malik imam syafi'i ada juga imam ahmad dan bahkan sebetulnya banyak lagi imam-imam yang lainnya kayak imam apa daud ad-dohiri banyak lah ya itu imam ulama fikih jadi yang membedakan dari mazhab imam itu apa pak yang membedakan itu kaifiahnya tata caranya tata caranya kayak gini ini ada bakso satu mangkok bakso disini disebut bakso di tempat lain juga disebut bakso nah cuma kan tata cara orang makannya beda-beda kok bener gak ada yang pake sendok ada yang pake garpu ada yang garpu yang mungkin ya udah pake tusukan sate itu kan beda-beda artinya itu kaifiahnya tapi kan tetap disebutnya bakso gitu maka di dalam hal ini para ulama itu memperselisihkan biasanya persoalan-persoalan yang sifatnya furuhnya dalam hal ini persoalan yang bisa jadi penerapan fikih di satu tempat itu cocok tapi kemudian di tempat lain itu kurang cocok misalnya misalnya contoh gini kita sepakati kalau madhab syafi'i misalkan harus air mengalir bukan kita sepakati untuk misalkan madhab imam syafi'i anjing dan babi itu hukumnya najis mugolado cara membersihkannya harus dicuci dengan tujuh kali menggunakan air salah satunya menggunakan tanah ya kan itu serumit itu nyucinya tapi tidak berdasarkan pendapat Abu Hanifah yang ketika itu penyebaran madhabnya itu terjadi di Iraq di Baghdad ini Mekah Madinah terus kemudian nyebrang ke Syam dan disitu ada Iraq Baghdad nah pada saat kondisi disana itu tidak memungkinkan bahwa anjing itu disebut dikategorikan najis mugolado kenapa? karena disana interaksi dengan anjing babi itu ternyata memang banyak tidak bisa dihindari nah kalau kemudian apa namanya kita harus berapa kali nyuci itu yang kayak gitu sehingga beliau punya pendapat bahwa anjingmu itu adalah menajis mutawasitoh saja gitu nah beda halnya dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengkategorikan bahwa anjing itu adalah najis mugolado nah ini yang kemudian ranah-ranah ini yang memicu perdebatan di dalamnya perdebatan ilmiah ya bukan perdebatan kusir tapi berdasarkan argumen dan dalil-dalil yang mereka dapati begitu nah dalam prosesnya memang laundry ini yang dikategorikan suci itu pertama kalau ada yang bilang ini airnya harus mengalir ya berarti itu kategori atau indikator yang dibuat oleh Imam Syafi'i memang kita akui bahwa Imam Syafi'i itu termasuk Imam Madhab Fikih yang dalam urusan toharoh dalam urusan bersuci itu paling ketat di antara tiga madhab yang lainnya contoh misalkan terkena apa namanya nempel kulit laki dan perempuan itu membatalkan butuh tapi tidak dengan yang lainnya Imam Ahmad ya kalau hanya sekedar nempel saja gak ada masalah karena yang dimaksud lam sulh itu adalah itu berhubungan badan misalkan dalam hal itu kan berbeda pendapat makanya kalau misalkan Pak Wahyu Umroh atau Haji Tawab di Kaabah itu kan nyampur perempuan laki-laki maka matahal apa yang kita pakai ketika itu kalau kita pakai syafiknya kita mondar-mondir ke toilet itu ke tempat wudhu itu dan itu jaraknya bisa sekilo itu kita mau ngambil wudhu bolak-balik itu kan menyusahkan ada masyakboh di situ ada sesuatu kondisi yang berat di situ maka dalam posisi itu maka kita boleh bermadhab dengan Imam Ahmad makanya kita bicaranya tentang madhab ini kompleks banget artinya cakupannya akan sangat guas banget nah kembali lagi pada proses mencuci proses mencuci itu kalau tadi indikatornya adalah air mengalir ini saya coba mulai dari runutan proses itu sendiri kalau proses mesin cuci kan mungkin cuma tiga proses ya wash rinse spin wash itu mencuci rinse itu memilas spin itu memeras nah beberapa teman-teman memang menggunakan treatment dulu di awal dan itu juga sebetulnya kan standar laundry artinya standar laundry itu menggunakan pre-wash terlebih dahulu dimana disitu bisa kita mengetahui oh ini ada noda yang harus di treatment oh ini ada najis yang harus dibersihkan dulu sebelum masuk mesin cuci maka dari sisi ini aja sebetulnya ini sudah selesai kalau indikatornya air mengalir ya disitu airnya mengalir oke bener gak itu untuk mesin ya artinya kan belum masuk mesin itu oh yang artinya itu treatment pertama penghilangan noda itu itu sudah selesai sudah selesai terus kemudian masuk ke dalam proses wash mencuci nah yang diperselisihkan sebetulnya kan disini ini proses wash yang tanpa tadi ada ada pre-wash dulu kan kadang misalkan orang di laundry itu karena cuciannya banyak dan memang tidak ada kotoran kotoran yang terlihat ya atau najis yang terlihat bukan iya jadi langsung dimasukin ke cuci gitu kan oke itu bisa jadi juga salah satu indikator yang dipermasalahkan sebagian pendapat para ulama dan saya ada ada pendapat salah satu ulama lah ya di Indonesia yang kemudian memper selis memperdebatkan ini itu bukan kaitan tadi secara langsung masuk-masukin tapi lebih kepada air yang digunakan itu bukan air yang mutohir air itu ada dua ada air suci ya ada tiga air suci dan mensucikan ada air suci yang tidak mensucikan dan ada air najis ya nah kita harus paham disini ketika kita bicaranya tentang ada alma utohirun mutohir berarti airnya bisa suci mensucikan air putih suci bisa mensucikan gak bisa kalau kemudian dia membersihkan nah persoalannya ada air yang tidak bisa mensucikan air apa itu air yang sudah kemasukan barang lain contoh misalkan ini satu gelas air dikasih kopi jadi air kopi ini air dimasukin sirup jadi air suci gak suci tapi gak bisa dipakai buat uduh tapi tidak bisa mensucikan nah itu nah itu yang dikritisi saat proses wash ini bawa yuk jadi proses wash ini katanya karena disitu dimasukkan deterjen maka secara otomatis si air ini tidak bisa mensucikan si pakaian tersebut gitu satu tadi indikator airnya sudah mengalir di pre-washing nah disini dipermasalahkan lagi terkait dengan tadi ya kaitan dengan ada air yang tidak mensucikan dia membersihkan tapi tidak mensucikan nah padahal di dalam prosesnya kan tadi saya sebutkan ada tiga wash rain spin proses mensucikan itu ada di proses rain sebetulnya ketika dia dibilas bahkan kan kalau misalkan kita lihat di sistem laundry digital atau di mesin laundry digital yang baik yang front load maupun yang top load itu kan sebetulnya sudah dilengkapi dengan sistem dimana pada saat wash itu bukan hanya sekedar membuang air menggunakan gaya gravitasi perpindahan wash ke rinse ya rinse itu kan juga ada ada proses spin dulu jadi kalau kita stop disitu atau kita pause disitu kita buka itu sudah lembab jadi airnya itu bahkan sudah tidak netes sebelum masuk air buat rinse buat membilas itu dia ada proses spin dulu ada spin sebentar membuang air yang lama sudah tadi proses benci nah baru kemudian masuk ke dalam proses rinse itu lebih meyakinkan lagi kalau kemudian disitu dan di rinse tidak ada detergen nah itu sudah semuanya dibilas disitu terpenuhi lagi terpenuhi lagi unsur sucinya jadi kalau misalkan dibilang ini ini double double cover di depan sudah ada pre-washing di belakang ada rinse rinse nah makanya kalau misalkan teman-teman masih ragukan dengan sistem prosesnya mesin cuci ini sebetulnya kalau case-nya dalam mesin cuci manual analog mungkin yang dua tabung yang mungkin harus diguyur dulu dipindah dulu dipers dulu nah mungkin prosesnya seperti itu kalau untuk laundry digital aman berarti kalau untuk laundry digital sebetulnya sudah memenangkan yang masih mesin digital sudah sudah seperti itu ya sampai selesai prosesnya yang saya pahami seperti itu oke berarti unsur halal unsur halalnya itu terpenuhi prosesnya prosesnya jika menggunakan mesin yang digital yang digital kalau yang masih manual saya mesin manual masih bisa cuman kayaknya harus bolak-balik aja prosesnya artinya kan harus diguyur dulu atau kemudian harus di mungkin harus dua kali spin prosesnya ya dari pencucian di spin dulu terus masuk pembilasan lagi di spin lagi sebetulnya kalau case-nya tadi mesin manual analog kayak gitu sebetulnya teman-teman justru yang dikhawatirkan itu proses yang gini ini pengalaman 2018 saya menghandle satu pesantren itu yang dihandle oleh 21 rumah cuci itu proses yang cuciannya didistribusikan ke warga sekitar saya kan kemudian sidak dalam hal ini coba melakukan assessment mengecek apakah pencuciannya sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak ternyata pihak pesantren sampai kemudian belum tahu sampai saya menemukan dari 21 itu ada tiga tempat cuci yang menurut saya dari sisi kesuciannya saya tidak bisa jamin kenapa? ya karena ada proses pembilasan yang dilakukan pada satu tempat pada air yang sama dan itu berulang-ulang disitu jadi airnya digunakan lagi digunakan lagi pada saat sudah dilakukan pencucian airnya digunakan lagi tanpa mengganti air itu betul dengan alasan bahwa oh selama masih ada busanya berarti masih efektif gitu yang betul airnya kotor atau gimana pokoknya yang penting ada busanya kalau ada busanya masih bisa dipakai tinggal tambahin air pasti busa dan sebagainya daripada membaldir buang-buang air gitu itu tidak terpenuhi nah itu tidak terpenuhi unsur kesucian kenapa bisa bisa begitu pak? iya itulah karena tidak teredukasi oke memang kan belum ada pernah apa? belum ada standarisasi dari pihak pesantren bagi ibu-ibu yang melakukan proses pencucian laut pesantren itu belum ada edukasi cara nyuci yang baik sesuatu seperti apa dan itu itu yang bagian yang tidak kalah penting sebetulnya kadang kan pihak pesantren ini misalkan ya di pelajaran fikir itu ada bab tentang toharoh itu dan diantara salah satu kesucian itu kan sebetulnya pakaian kita yang harus diunikan artinya kita gini menuntut anak santri untuk sesuai dengan ketentuan kesucian tapi pihak pesantren sendiri tidak pernah mengajarkan anak itu nyucinya kayak gimana kan pernah kan kita coba melakukan analisa di satu tempat kan Pak Wai juga mengikuti dari 10 orang yang kita tanya misalkan santri itu itu cara nyucinya beda-beda karena pihak pesantren tidak memberikan arahan bahwa mencuci yang benar itu kayak gini karena gak ada pelajaran karena gak ada pokoknya patokannya airnya harus mengalir padahal ternyata teknisnya di lapangan kaifiahnya itu berbeda-beda dan itu bisa dipastikan dari 10 orang anak itu kita bisa dapat minimal 3 metode yang berbeda dari yang dari yang disampaikan biasanya nah kembali ke kata suci tadi Pak saya lagi situ kan memang agak bahasanya agak luas kan suci itu konotasinya adalah bersih dari najis nah disitu kan ada yang terlihat sama ada yang tidak terlihat nah itu gimana Pak kalau misalkan ini ya ya jadi sebetulnya ini teman-teman juga harus paham ya jadi kita tidak dituntut atas apa yang tidak kita ketahui ya makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa gini orang itu terkena tertaklip sebuah kewajiban itu pada saat dia sadar contoh gini Pak Wahyu istirahat dari jam 3 ya terus kemudian tidur tiba-tiba bangun jam 5 pada saat adan asar setengah 4 itu Pak Wahyu tidak tertaklip untuk melakukan kewajiban ya karena sedang posisi tidur tidak sadar karena dalam posisi tidak sadar kapan taklip itu terjadi pada saat Pak Wahyu sadar iya bangun ya artinya pada saat oh iya ini sudah asar berarti saya harus asar eh ternyata bablas ke maghrib makanya kemudian Pak Wahyu tidak tertaklip di situ pada saat kapan tertaklip pada saat sadar nah makanya ini yang kemudian teman-teman juga barangkali supaya tidak saya saya tidak dalam posisi untuk meringankan-ringankan hukum tapi saya juga tidak mau kemudian hukum yang seolah-olah menjadi berat seolah-olah gitu padahal sebetulnya ini hal yang bisa biasa saja bahkan dulu saya pernah ada apa peribahasa Islam itu tidak sulit tapi jangan dipermudah jangan dipermudah nah makanya dalam indikator menentukan bahwa ini najis atau tidaknya oh ini masih ada najisnya atau tidak sebetulnya ada tiga saja yang harus dilihat satu launuhu sya'ruhu rehuhu jadi kita coba lihat saja dari sisi warnanya sudah hilang atau dari sisi rasanya masih ada berasa gak sih oh ini masih ada kayaknya nih pas di raba dan sebagainya dan yang ketiga kira-kira aromanya nih masih ada atau tidak karena memang banyak yang sering mempertanya kayak misalkan ini kalau bekas ompol atau bekas setoran apa gitu kan itu kesucinya gimana ya artinya kan indikatornya dari tiga itu saja seandainya kemudian tiga indikator itu sudah tidak ada cukup bagi kita untuk mengkategorikan itu berarti suci gitu sudah tidak ada warnanya warna rasanya dan tidak ada aromanya gitu jadi ya sudah segitu nah pertanyaan terakhir pak udah lewat ya lewat ya oh iya pertanyaan terakhir sebenarnya lo dari syariah itu penting gak sih pak kalau pelangnya itu kaitan dengan benchmark ya artinya kebutuhan marketing masing-masing tapi kalau dalam prosesnya itu sebetulnya kalau kita selaku muslim ya wajib menerapkan itu semuanya artinya kita ingin bahwa semuanya itu berjalan sesuai dengan koridor syariah gitu ya dan apakah harus menempelkan emblem syariah di dalam namanya itu pilihan pilihan silahkan boleh dipakai atau boleh tidak itu kaitan dengan benchmark seandainya pun tidak sebagai kita selaku orang muslim ya setidaknya kita memegang teguh atas apa yang kita kerjakan karena kita akan dipertanggungjawabkan nantinya gitu ketika kita diberikan amanah untuk membersihkan dan tidak hanya sekedar membersihkan maka kemudian tuntutannya jangan sampai nanti di persidangan yaumil qiyamah gitu kan ya Allah ini saya enggak diterima sholatnya gara-gara shari ros laundry misalkan kenapa karena nyucinya enggak benar kan jangan sampai begitu makanya dari situ coba kita antisipasi dengan membuat ketentuan-ketentuan sebagai bentuk prepare antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan begitu terima kasih Paulin baik siap bincang-bincang tentang laundry syariah Alhamdulillah sudah tercerahkan dan ternyata enggak cukup dari prosesnya aja yang harus diperhatikan jadi ada memang dari proses transaksinya sama bahan bakunya juga itu harus dipastikan hal juga terima kasih mohon maaf lahir batin baik siap ini udah mau hidup fitri kita ya sebentar lagi udah mulai pada liburan gitu ya mudik pak nggak tahu dilihat ya pokoknya buat teman-teman yang mau mudik hati-hati di perjalanan tetap jaga kondisi dipastikan dulu cek kendaraannya sebelum pepergian pastikan juga perbekalannya aman karena macetnya pasti bayah kalau untuk mudik gitu ya oke terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin podcast kami jangan lupa untuk subscribe like dan share video-video kami supaya kami bisa lebih memberikan banyak manfaat untuk teman-teman semua saya Wahyu Rahmadi dan juga Pak Ustadz Nur Hidayat pakai koko jadi Ustadz ya jadi Ustadz ya saya izin pamit salam silaturahim salam buat keluarga mudah-mudahan senantiasa dimerkahi di bulan Ramadan ini Pak Wahyu dan selamat sampai tujuan salam buat keluarga semua pamit pamit kita pamit untuk diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh